Halo guys, balik lagi di channel ini bersama saya Ngero tentunya di video tutorial berkarya dan di video kali ini seperti yang banyak kalian quest, aku akan bikin AK 2 juta level max dan tentunya dari bahan kayu dan mari kita langsung ke videonya, let's go! disini kalian bisa melihat ada banyak sekali kayu yang sangat bagus ya teman-teman tapi BTW ini bukan punya ku, tapi melainkan punya bapakku tapi aku disini akan menggunakan bahan kayu ini nah ini yang putih ini yang teksturnya agak gak terlalu keras dan kurang lebih seperti ini kayunya dan selanjutnya sudah pasti saya akan menyiapkan gambarnya disini ada gambar akannya seperti ini atasnya ala tulisan Blue Flame Draco bawahnya ada namanya seperti ini dan slogan kita terus berkarya dan gambarnya kurang lebih kira-kira seperti ini guys dan seperti biasa disini saya akan menggunting gambarnya seluruhnya seperti ini yang nantinya akan ditepel ke kayunya dan hasilnya kurang lebih seperti ini dan karena saya kabut saya juga menggunting bagian yang ininya kemudian kita ambil kayu yang tadi kemudian disini saya akan menggambarnya dan gambarnya sudah saya gunting menjadi beberapa bagian lagi seperti ini dan kemudian kita gambar ke kayunya seperti ini ya kurang lebih seperti ini sudah digambar guys dan disini untuk kepalanya sendiri saya bikin tiga gambar ya teman-teman seperti ini yang nantinya saya dirapatin ya teman-teman dan juga menggambar tanduknya ya seperti ini ketika sudah digambar dan tab selanjutnya mari kita gergaji guys ya sekarang gergajinya ada guys dan disini saya mulai menggergajinya seperti ini ketika semuanya sudah digergaji guys dan untuk kepala sendiri ini saya bikin tiga yang nantinya ditempelin dirapatin seperti ini dan mari kita mulai untuk membentuknya guys dan seperti ini ketika semuanya sudah dibentuk guys tapi btw ini belum selesai dan disini untuk kepalanya seperti ini digabungin tiga seperti ini nah dan disini kemudian saya akan mengelemnya teman-teman nah seperti ini dan ya ini sudah kering guys ini bagian kepalanya juga yang nantinya akan ditempel di sebelah sini dan kemudian ada tanduknya juga yang nanti ditempel di sebelah sini dan kemudian disini saya akan menggambarnya ya teman-teman dan setelah digambar maka hasilnya akan jadi seperti ini ya seperti ini ketika sudah digambar sorry saya skip dan untuk kepalanya disini saya sudah bentuk sedikit dan belum digambar dan ya ini akan menjadi yang paling sulit guys dan mari kita langsung bentuk ya disini saya mulai membentuknya lagi untuk kedua kalinya disesuaikan dengan gambarnya guys ya dan entah berapa lama hasilnya seperti ini dan jujur sebenarnya ini kurang tebal ya guys tapi ya gak apa-apalah yang penting bisa jadi dan untuk kepalanya sendiri seperti ini buatnya apa-apain karena susah dan ini juga tanduknya sudah saya ukir juga dan mari kita ukir guys disini saya mulai mengukirnya selamat menikmati ya dan hasilnya kurang lebih seperti ini ketika sudah diukir keseluruhannya kurang lebih seperti ini dan btw ini sudah saya hamplas tadi ya guys dan ini dia guys ya guys untuk kepalanya seperti ini ini tanduknya sudah saya lempel dan beri gigi-gigi juga dan sangat sorry sekali guys saya skip karena sangat susah sekali guys yang dimana nantinya akan saya tempel seperti ini ya guys dan disini juga saya sudah bikin bagian sayapnya dan saya katakan sekali lagi maaf ya guys saya skip karena konsepnya sama-sama aja yaitu digambar dibentuk sama diukir dan disini saya bikinnya di malam hari agar cepat ya guys oh iya guys aku bikin sayapnya di malam hari ya guys itu sayapnya dan ya ini malam hari guys disini saya mengelam bagian sayapnya disini saya mengelamnya menggunakan super glue dan juga dikasih paku ya teman-teman kenapa aku bikinnya malam hari karena aku pengen cepat-cepat jadi ya teman-teman karena biasanya aku bikin selalu di siang hari ya hasilnya seperti ini untuk bagian sayapnya guys aku bikin dua yang nanti ditempel di bagian kiri dan kanan dan sekarang yes sekarang aku akan menempelkannya semuanya menggunakan super glue dan juga paku ya guys dan hasilnya kurang lebih seperti ini dan untuk sayapnya disini seperti biasa aku akan menggunakan kertas karton karena dari kayu ya susah guys cara aku menempelkan kertas kartonnya yaitu bentuknya disesuaikan seperti ini dan sisi-sisinya saya lipat dan kemudian ya tinggal ditempel seperti ini kemudian dilem menggunakan super glue dan hasilnya seperti ini ketika sudah dilem dan sama guys untuk bagian yang lainnya juga sama seperti ini dan ya hasilnya seperti ini ketika semua bagiannya sudah saya beri sayap dan jujur guys ini membutuhkan kesabaran karena pada saat penyesuaiannya kadang robek ya guys dan akhirnya disini kita mulai untuk mengecatnya disini yang pertama saya menggunakan warna hitam dan kemudian dilanjut menggunakan warna biru muda nah ini perbedaan sebelah kanan sudah dicat dan yang sebelah kirinya belum dicat dan dilanjutkan disini saya menggunakan warna putih yang sudah dicampur hitam jadi agak keabuan-abuan sedikit ya teman-teman dan yang terakhir kita cat matanya menggunakan warna putih oke kemudian disini aku menjemurnya seperti ini yang bergelantungan semoga aja gak putus dan jatuh ya teman-teman dan ya kita tunggu sampai kering dan ketika sudah kering hasilnya seperti ini dan inilah AK 2 juta versi Angga Hermawan oke dan jadi inilah AK 2 juta nya ya lumayan besar lah ya dan ukurannya ya kurang lebih seperti ini dan jika dibandingkan dengan yang sebelumnya kira-kira kurang lebih seperti ini nah ini dia perbandingkan ukuran dan bentuknya jika disandingkan dengan AK yang tidak 2 juta kemarin ya 11-12 lah dan ini jika disandingkan dengan MP40 Cobra dan ini seketika semuanya sudah saya kumpulkan ya karena kemarin ada yang komen bang AKnya makin dong dan sekarang udah dimakin teruslah berkarya selamat menikmati 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 maaf jika ada kata-kata yang salah saya Angga Hermawan see you in the next video bye selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.